Hai di video kali ini saya akan membahas tentang barang second Xiaomi Mi Band 2 ini saya dapet di Facebook saya dapet di botonegoro ini hadiah jual harga 200.000 nego 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 jadi di harga 150.000 baru pemakaian 2 bulan kebetulan kan kemarin jam yang ini hilang terus akhirnya coba beli lagi gitu eh dapet barang second kenapa sih harus barang second gitu kenapa enggak beli baru gitu kalau beli baru kan itu harganya 300.000an sih jadi kalau ini kan harganya 150 jadi menurut saya worth it terus pemakaiannya juga masih dua bulan yang indahnya itu kalau nyari barang second kita enggak gampang jadi sortir dulu pelan-pelan kalau di Facebook kalau di Instagram kalau kalian buka hashtag barang bekas itu banyak banget semuanya apaan aja ada tinggal kita pilih aja yang sesuai contoh kayak sepatu kan kalau sepatu kan paling enaknya nyarinya gitu saiznya kan saiznya wah barangnya udah bagus nih saiznya nggak dapet ukurannya nggak dapet atau barangnya udah bagus nih tapi harganya nggak masuk gitu lebih mahal gitu misalnya 250 350 ya menurut saya sih itu agak mahal gitu kalau saya paling mencari dikit saran harga di bawah 200 misalnya 100 150 nggak mencari yang sampai 300 oke kita bahas Xiaomi mbn2 ini Hai nah ini standar sih pokoknya ini garansi distributor dia ini dapet chargernya di Xiaomi bbn-nya yang pasti udah ada gelangnya warna hitam nah ini dia baterainya juga masih awet Hai standar lah ini kalau kalian udah buka-buka review masih standar ini juga masih nyala untuk cek detak jantung Hai atletnya juga masih bagus ini masih bisa sinkronis pakai bluetoothnya Hai kelemahannya ini kalau udah pemakaian di atas 7 bulan kayaknya baterainnya gampang bocor Hai cuman nggak tahu ya ada yang pemakaian yang sampai setahun juga masih awet Hai yang terbaru itu kan Xiaomi Mi Band 3 kalau saya emang nyari penggantinya ya kemarin yang sempat hilang sekarang udah diganti pakai Xiaomi Mi Band 2 ini entah itu jatuh dimana saya enggak tahu ya udah worth it lah ini 100 150 kalau nyari-nyari barang second ya sering-sering buka searching aja kalau nyari-nyari barang murah gitu nggak gampang sih nyari-nyari barang murah kalau nggak suka bisa saya jual lagi sih kalau ini oke dislike video ini like video ini subscribe channel ini tulis di kolom komentar kalau kalian suka siu bro subscribe channel ini